BAB 141, MATI KOTA KUNO YANG TENANG Saat Bango kecil mendengar orang-orang memandang rendah kecepatan Suzimo, itu tidak menyenangkan di tempat. Rasanya tidak adil bagi Suzimo. Sebaliknya, itu karena jika Suzimo mundur dan tidak pergi, itu tidak akan bisa bergabung dengannya untuk bersenang-senang. Derek kecil menangis dan membungku. Roh Harimau adalah yang pertama memahami apa yang terjadi saat ia melompat ke Derek kecil dengan senang. Tubuh Bango kecil bergetar sedikit dan rasanya jijik sejenak. Namun, itu tidak mengusir Harimau roh itu dan malah menatap Suzimo, memberi isyarat baginya untuk naik juga. Kali ini, bukan hanya Suzimo, semua orang mengerti apa yang terjadi. Derek kecil ingin membawa Suzimo di atasnya. Kecepatan iblis roh-roh yayasan pendirian yayasan jauh lebih cepat daripada Lu Yangrong dan yang lainnya. Selain itu, siapa yang akan membayangkan bahwa anak dari Mystical Guardian Beast sebenarnya bersedia menurunkan martabatnya dan membawa prajurit Revinemenki. Perawatan macam apa itu? Lu Yangrong dan Guan Jin sama-sama merah karena iri. Jika mereka berdua, mereka pasti akan bersemangat. Namun, Suzimo mengerutkan kening. Ragu-ragu sejenak, dia berkata dalam-dalam, saya cukup berat. Apakah kamu bisa menggendongku? Petik 2 Suzimo mengenakan Mystic Gold Silic Armor yang beratnya 5 ton penuh. Jika dia ingin melepas armor Sutra Emas Mystic, dia harus melepas jubah hijaunya. Namun, itu tidak nyaman dengan Leng Roux di sekitar. Derek kecil tidak percaya akan hal itu. Mencibirkan bibirnya, ia mengangkat kepalanya dan mengeluh di dalam hati, seberapa berat seorang pejuang kirevinemen belaka. Kau, kau. Derek kecil berkicau dan mendesak Suzimo untuk bergegas. Batuk lembut, Suzimo mengingatkan, hati-hati. Dengan mengatakan itu, Suzimo melompat ke punggung Bango kecil. Berdebar. Seketika, Bango kecil jatuh ke kepala tanah dulu, memakan setegup debu. Seketika, itu sangat marah dan hampir dikutuk dalam bahasa manusia. Bagaimana itu agak berat, sangat berat. Sebenarnya, karena garis keturunan kecil keren yang unik dan budidaya, itu bisa membawa benda seberat itu tanpa masalah. Namun, itu benar-benar lengah dan secara alami jatuh ketika sesuatu yang berat tiba-tiba melompat ke atasnya. Merasa malu, Suzimo berkata, Kenapa aku tidak turun? Kau, kau. Derek kecil kesal. Itu jelas mempertanyakan kemampuannya. Menyalurkan darahnya, Bango kecil mengepak dan perlahan terbang. Di bawah tatapan iri Luyang Rong dan Guan Jin, itu terbang keluar dari sekte. Little berlemak memanggil pedangnya yang terbang dan menyatakan sambil melambaikan, ayo pergi. Tak lama, Bango kecil beradaptasi dengan berat di tubuhnya. Meskipun tidak cepat, masih jauh di depan empat lainnya. Ketujuh dari mereka menuju kota Linfeng. Jarak antara Ethereal Peak dan Linfeng City tidak terlalu jauh. Dibutuhkan sekitar satu hari untuk tiba mengingat kecepatan awal yayasan pendirian penggarap tahap awal. Sepanjang jalan, kelompok mereka menemukan pembudidaya lain juga. Ketika orang luar melihat lencana sekte mereka, mereka semua memberi jalan dengan hormat. Baik itu pembudidaya keliling atau sekte kecil, semuanya telah mendengar tentang Ethereal Peak. Bagi mereka, Ethereal Peak adalah entitas besar yang tak seorang pun ingin menyinggung. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Menjelang senja, sebuah kota kuno perlahan-lahan muncul di depan mereka. Itulah tujuan mereka, kota Linfeng. Derek kecil melambat secara bertahap. Melihat kota kuno di kejauhan, Suzimo menyipitkan matanya seolah berpikir dalam-dalam. Leng Rowe dan yang lainnya menyusul dari belakang. Lu yang rong berjalan ke derek kecil dan mengeluarkan obat mujarab dari tas penyimpanannya. Sambil tersenyum, dia bertanya, Burung bango kecil, teman saya. Anda pasti lelah, kan? Bagaimana kalau menggunakan ramuan untuk mengisi kembali energimu? Petik 2. Derek kecil berputar sedikit dan langsung, matanya menyala. Menjangkau, ia mengambil eliksir di telapak tangan Lu yang rong dan mengangkat kepalanya, menelannya dalam sekali jalan. Ketika Lu yang rong melihat burung bango kecil mengonsumsi ramuan itu, dia sangat gembira. Dia sangat iri pada kenyataan bahwa bango kecil rela membawa Suzimo di punggungnya. Dibawa oleh roh iblis jauh lebih flamboyan dibandingkan dengan penerbangan pedang kinesis, juga, itu kurang melelahkan. Lu yang rong terbatuk dengan lembut dan bertanya, Burung bango kecil, temanku. Bagaimana kalau memberiku tumpangan supaya aku bisa istirahat juga? Petik 2. Bango kecil memutar kepalanya dan mengabaikannya sepenuhnya. Kamu, bodoh. Lu yang rong menelan kembali kata-katanya. Bahkan jika Suzimo berani menyebut burung kecil bango bodoh, dia tidak punya nyali. Menonton Lu yang rong membodohi dirinya sendiri dari sela-sela, Guan Jin mendengus dingin. Saat itu, Suzimo tiba-tiba berkata, Semuanya, hati-hati. Sesuatu yang tidak benar tentang kota Linfeng. Petik 2. Apa yang salah? Dihina oleh bango kecil, Lu yang rong marah. Saat dia mendengar Suzimo, dia balas, Jangan memberikan instruksi jika Anda tidak tahu apa-apa. Kamu hanya level 9 key Refinement Warrior. Petik 2. Persis. Pada saat ini, Guan Jin berada di sisi yang sama dengan Lu yang rong. Dia tidak berniat membiarkan Suzimo pergi sambil melanjutkan, Ada apa dengan kota Linfeng? Semuanya terasa normal bagi saya. Petik 2. Meskipun sekarang sudah malam, tidak ada lampu di kota. Ini aneh? Suzimo menggelengkan kepalanya. Leng Rau mengerutkan alisnya, jelas menyadari ini. Lu yang rong mendengus pelan, Ini belum benar-benar malam. Lampu seperti apa yang kamu inginkan? Petik 2. Dalam waktu singkat, Mereka berlima tiba di langit di atas kota Linfeng dan turun perlahan. Kali ini, bahkan Lu yang rong dan Guan Jin melihat sesuatu yang aneh tentang kota. Itu terlalu sunyi. Jalan-jalan kota kuno itu kosong tanpa satu orang. Bahkan saat senja, seharusnya tidak setenang ini. Seolah-olah seluruh kota itu kosong dan semua orang menghilang, meninggalkannya dalam kehaningan. Mereka berlima mendarat di kota Linfeng dan melihat sekeliling. Toko-toko di kedua sisi jalan tertutup rapat, seolah-olah mereka belum buka. Suasana di kota kuno itu aneh dan bahkan, menyeramkan. Lubang hidung Suzimo berkobar tetapi dia tidak bisa mencium bau darah. Apa yang sedang terjadi? Little berlemak bertanya dengan ekspresi tegas. Secara teori, penguasa kota Linfeng City seharusnya sudah lama bersiap untuk mengirim seseorang untuk menyambut mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang terlihat di kota Linfeng sekarang. Lu Yangrong menggelengkan kepalanya. Dia mencengkeram pedang terbangnya erat-erat dengan ekspresi tegang. Telinga hari mauro itu mengepak saat melihat sekeliling, cakar-cakar itu menggali tanah terus-menerus dengan gelisah. Burung bango kecil berperilaku sama dan mengepakkan sayapnya. Setelah merenung sejenak, Lu Yangrong membuat keputusan dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Kami akan memeriksa kediaman tuan kota terlebih dahulu. Petik 2. Kultifasinya adalah yang tertinggi di antara mereka. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, itu adalah perjanjian diam untuk menerimanya sebagai pemimpin. Kali ini, tidak ada yang menggunakan penerbangan pedang kinesis. Selain Suzimo, semua orang telah mengeluarkan banyak rohki untuk sampai ke sini. Itu sebabnya mereka memilih berjalan sekarang. Berjalan di sepanjang jalan yang sepi, mereka berlima melihat sekeliling dan mendengarkan semuanya, mencatat aktivitas apapun. Tiba-tiba, suara tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Seketika, Lu Yangrong merasakan rambut di lehernya berdiri. Dia berputar dengan marah dan melihat ke belakang. Tidak jauh dari sana, sebuah bendera segitiga raksasa dengan kata, anggur, mengepakkan angin, mengeluarkan suara. Itu adalah alarm palsu. Lu Yangrong dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun embusan angin dingin yang aneh bertiup dan tiba-tiba, Lu Yangrong menyadari, dia telah berkeringat dingin sebelum dia menyadarinya. Ini aneh sekali. Dia mengutup dan terus berjalan. Bab 142, Penemuan. Mereka belum berjalan jauh ketika Lu Yangrong berhenti di jalurnya. Ada dua orang yang berbaring di jalan tidak jauh di depan. Tanpa bergerak, wajah mereka tidak bisa terlihat. Salah satu dari mereka memegang gong di tangannya sementara yang lain memiliki alat. Dari kelihatannya, mereka mungkin adalah penjaga malam kota Linfeng. Namun, mengapa mereka berada di sini sejak malam belum benar-benar tiba? Mengapa mereka tergeletak di tanah juga? Hei, penjaga malam, apakah kalian hidup atau mati? Lu Yangrong meraih pedangnya. Dia tidak bergegas maju dan hanya bertanya di tempat. Guan Jin mengejek dengan dingin di samping, apa yang bisa terjadi dengan kota kuno yang penuh dengan manusia sehingga layak mendapat perhatian seperti itu dari kita. Meskipun dia mengatakan itu, Guan Jin menggenggam jimat pelindung di tangannya. Menuju ke depan, dia membalik salah satu dari mereka. Ah! Guan Jin berseru dan terhuyung mundur beberapa langkah. Suzy Mo dan yang lainnya di belakang jelas bisa mengatakan bahwa orang itu sudah mati. Semua dari mereka telah melihat orang mati sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kematian yang mengerikan. Wajah penjaga malam itu layu dan kulitnya menempel di tulang. Seolah-olah daging dan darahnya terkuras, hanya menyisakan bola mata abu-abu yang memandang ke depan dengan bingung. Bahkan ketika dia meninggal, orang itu kemungkinan besar tidak tahu alasannya. Guan Jin menghela nafas dalam-dalam sebelum membalik orang lain, itu adalah kematian yang hampir sama. Rasanya seolah-olah mereka berdua dalam perjalanan untuk memulai jaga malam ketika mereka bertemu dengan nasib buruk dan terbunuh di tempat tanpa ada kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Suzimo menyipitkan matanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berjalan ke sebuah rumah di samping dan menendang pintu terbuka sebelum melihat ke dalam. Orang-orang di dalamnya sudah mati. Terlepas dari jenis kelamin atau usia, sebagian besar dari mereka mati dalam tidur dengan cara yang hampir sama dengan keduanya di luar. Pada saat Suzimo kembali ke jalan, Leng Rowe dan yang lainnya keluar dari rumah-rumah lain dengan ekspresi muram. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Semua orang mati. Sedikit berlemak. Meskipun mereka berlima adalah pembudidaya dan bahkan ada empat penggarap pendirian yayasan, tidak ada dari mereka yang menemukan sesuatu seperti itu. Selain itu, jika mereka tidak salah menebak, semua orang di kota kuno kemungkinan besar akan bertemu dengan nasib yang sama. Gambaran umum terbentuk di benak Suzimo. Pada malam sebelumnya, kota Linfeng damai dan tenang seperti biasanya dengan kebanyakan orang di kota kuno tertidur. Saat penjaga malam berpatroli, nasib buruk turun ke atas mereka. Tidak ada yang terhindar darinya. Kebanyakan orang pasti mati dalam tidur mereka. Setidaknya ada 100 ribu orang yang tinggal di kota. Semalam, mereka semua binasa. Lu Yangrong berkata dengan muram, itu harus dilakukan oleh seorang penggarap iblis. Ya, para penggarap iblis itu kejam dan tidak bermoral. Sudah jelas bahwa kematian mereka tidak dilakukan oleh siapapun di jalur ortodoks, Guan Jin mengangguk setuju. Tiba-tiba, Suzimo bertanya, murid yang menemukan arwah itu ada di dekat sini. Apa yang dia sebutkan dalam pesannya? Petik 2. Little berlemak menjawab, tidak banyak. Dia hanya menyebutkan menemukan tambang roh di pinggiran utara kota Linfeng. Penambangan sudah dimulai dan dia bisa selesai dalam dua hari. Saudara junior itu menyebutkan menemukan beberapa pembudidaya di dekat tambang roh dan dia khawatir bahwa mereka mungkin mengidaminya. Itu sebabnya dia meminta sekte untuk mengirim beberapa pendiri pembentukan yayasan sebagai bala bantuan. Setelah dia menjawab, si kecil berlemak tiba-tiba menyadari dan bertanya dengan mata membelalak, Bro, apakah anda akan mengatakan bahwa pembunuh tragedi kota kuno ini adalah setelah roh sekte kami milik saya? Sangat mungkin. Suzimo mengangguk. Sesuatu seperti itu terjadi tepat setelah tambang roh ditemukan di dekat kota Linfeng. Itu terlalu kebetulan. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita masih pergi ke ruku? Tanya sedikit berlemak. Suzimo menjawab dengan muram, menyampaikan pesan kepada sekte itu terlebih dahulu memberi tahu mereka bahwa suatu situasi telah muncul. Kalian telah menghabiskan cukup banyak semangat kibepergian di sini. Kita harus memulihkan diri sebelum memeriksa roh milikku. Petik 2. Junior Brother Su, kamu terlalu lemah. Jika anda takut, anda tidak harus mengikuti kami. Petik 2. Sebelum Suzimo selesai, dia terganggu oleh ejekan dingin Lu Yang Rong. Guan Jin memandang Suzimo dengan jijik dan melanjutkan dengan acuh tak acuh, Saudara Junior Su, karena kamu sangat khawatir, mengapa kamu tidak bergegas kembali. Saya sudah menyarankan anda untuk tidak mengikuti kami, Fufu. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Langrow tiba-tiba berkata, saya setuju dengan saran saudara Brother Su. Ketika dia mengatakan itu, dia mengambil keren kertas dari tas penyimpanannya dan menulis beberapa baris kata-kata menggunakan rohki. Melepaskan derek kertas, itu terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika dia melihat itu, Lu Yang Rong menghiburnya, Saudari Junior Leng, jangan khawatir. Tidak akan ada pembudidaya dalam dinasti Zhou Agung yang cukup bodoh untuk mengingini milik roh Eti Real Peak. Petik 2. Tepat sekali. Guan Jin menganalisis dengan tenang, ini hanya tambang roh kelas rendah yang mengandung sebagian besar batu roh kelas bawah yang tidak akan diminati oleh penggarap pendirian yayasan. Bahkan jika ada yang menginginkan tambang roh, mereka hanya akan menjadi prajurit penyempurnaan ki. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Petik 2. Spirit ki yang terkandung oleh batu roh kelas rendah tidak efisien dalam membantu yayasan pembentukan yayasan. Jika penggarap pendirian yayasan ingin meningkatkan ranah kultifasi mereka, mereka akan membutuhkan batu roh kelas menengah. Di ranah inti emas, mereka akan membutuhkan batu roh tingkat tinggi atau bahkan tingkat tinggi. Meskipun apa yang mereka berdua katakan adalah logis, Suzimo merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Mari kita langsung menuju roh milikku dan memeriksa semuanya. Semuanya akan menjadi jelas saat itu. Petik 2. Lu Yangrong melambaikan tangan dan memanggil pedangnya, memimpin jalan. Guan Jin mengikuti di belakang. Membawa Suzimo dan roh harimau, bango kecil mengejar mereka. Tidak lama kemudian, mereka berlima tiba di tambang roh. Ketika mereka mendekati pintu masuk gelap dari tambang roh, Lu Yangrong berhenti di jalurnya dan berbalik. Aku akan mengambil bagian depan dengan junior brother Guan. Karena junior brother Su adalah yang paling lemah, dia akan berdiri di tengah. Junior sister Leng dan sedikit lemak akan mengambil kembali. Petik 2. Tidak ada yang keberatan dengan pengaturan itu. Pintu masuknya sempit sehingga bango kecil dan roh harimau tidak bisa masuk, mereka hanya bisa berjaga di luar. Suzimo bisa mengatakan bahwa meskipun Lu Yangrong tampak acuh tak acuh sebelumnya, dia sekarang menjadi lebih berhati-hati. Memanggil pedang terbangnya, Lu Yangrong memegangnya di depan dadanya. Dengan dua pola roh yang bersinar, itu adalah pedang terbang kelas menengah. Lima dari mereka berkelana jauh ke tambang roh. Mereka tidak berjalan jauh ketika suara aneh bergema dari depan. Seolah-olah sekelompok besar benda terbang dan mereka hanya bisa melihatnya samar-samar melalui kilatan merah. Melihat lebih dekat, Lu Yangrong menyadari bahwa itu adalah sekelompok gagak hitam dengan cahaya merah yang aneh di mata mereka. Berlututlah dan biarkan mereka lewat. Lu Yangrong membungkuk dan semua orang mengikuti. Burung gagak dengan mata merah melaju cepat di atas kepala mereka tanpa henti. Sambil menghela nafas lega, Lu Yangrong mengangkat bahu. Berpura-pura santai, dia berbalik dan tersenyum. Kunibis adalah hal biasa di tempat seperti milikku ini. Dengan mengabaikan mereka, kita bahkan melestarikan kiroh. Petik dua. Tiba-tiba, Indra Suzimo khawatir ketika dia berteriak, hati-hati. Berdebur. Sinar pedang melintas dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Saat ini, semua orang paling santai setelah gagak dengan mata merah baru saja lewat. Pada saat Lu Yangrong mendengar peringatan Suzimo, sudah terlambat. Bab 143, tambang roh kelas menengah. Uff! Dengan suara yang tajam, flash berdarah muncul. Lu Yangrong baru saja berbalik ketika kepalanya ditusuk oleh pedang terbang dan dia mati di tempat. Pedang terbang melanjutkan momentumnya dan terus menusuk orang-orang di belakang. Suzimo adalah yang pertama menjadi sasaran. Persepsi roh Suzimo telah lama menyadarkannya akan hal itu ketika ia langsung menarik Cold Moon sabernya dan menebas pedang terbang yang datang, menjatuhkannya. Kecepatan serangan itu terlalu cepat untuk menjadi dari prajurit Revinemenki. Jika Suzimo ingin bertahan menggunakan pedang terbang, ia harus menggunakan formasi pedangnya. Namun, perlu waktu terlalu lama untuk mengatur dan dia tidak akan mampu menghadapi situasi yang ada. Darah Lu Yangrong bercecaran di seluruh Suzimo dan Guan Jin. Terlepas dari Suzimo, sisanya tertegun dan mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Bahkan dengan kepribadian Leng Rowe, dia masih tampak agak bingung saat ini. Tak satupun dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana seseorang yang baru saja tertawa dan berbicara dengan mereka beberapa saat yang lalu telah berubah menjadi mayat dalam sekejap mata. Berdebur, berdebur. Dua kilatan cahaya muncul, menargetkan Suzimo dan Guan Jin. Berdiri di tempat dia dalam keadaan linglung, Guan Jin tidak berhasil menghancurkan jimat pelindung di tangannya segera. Suzimo mengulurkan telapak tangannya dan menarik Guan Jin kembali, berteriak, cepat, mundur. Dentang, dentang. Membalik tangannya, Suzimo menebas dua kali dan dua pedang terbang masuk jatuh ke tanah. Kedua pedang itu membawa sedikit kekuatan di dalamnya, penyerang mereka setidaknya adalah yayasan pendirian tahap awal. Perubahan keadaan telah membuat prediksi Lu Yang Rong dan Guan Jin sebelumnya tidak valid. Di dalam tambang roh, setidaknya ada tiga penggarap pendirian yayasan. Lebih jauh lagi, mereka bertiga tidak peduli jika mereka melawan Ethereal Peak. Setiap serangan mereka mematikan, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Akhirnya, Guan Jin dan yang lainnya tersentak karena pingsan mereka. Menghancurkan jimat perlindungannya, penghalang cahaya muncul di sekitar lingkungan Guan Jin. Leng Rou dan sedikit berlemak kemudian melaju menuju pintu keluar. Pakaian bisa terdengar berkibar dari kedalaman tambang dan dari suaranya, ada cukup banyak orang. Ketika orang-orang di dalam melihat bahwa pedang terbang mereka tidak dapat membunuh Suzimo dan yang lainnya, mereka mengejar di luar. Ketika Suzimo mundur, dia mengeluarkan busur berwarna darah. Sebelum lima puncak saling berhadapan, Suzimo telah menyempurnakan Cold Moon Sabre dan Sanguin Crystal Bow menjadi senjata roh kelas rendah. Dalam sekejap mata, tiga panah dimuat. Suara panah yang menembus udara bergemas saat tiga kilatan cahaya merobek kegelapan ranjau. Ah, ah. Dua jeritan bisa terdengar saat panah ketiga diblokir. Hati-hati, semuanya. Seseorang berteriak dari kedalaman tambang. Di dalam tambang yang sempit itu, tidak ada banyak ruang bagi pembudidaya untuk menghindar dan dengan demikian, panah Suzimo memberikan sedikit kerusakan. Berlari dengan sekuat tenaga, Suzimo dan yang lainnya keluar tak lama. Di luar, mereka semua bingung. Burung gagak bermata darah yang terbang oleh mereka sebelumnya sekarang mengelilingi dan mematuk bangau kecil dan harimau roh. Karena itu adalah roh iblis, bangau kecil bisa mempertahankan diri terhadap serangan gagak bermata darah. Namun, roh harimau menderita banyak luka karena tidak bisa terbang. Melolong di tempat, ia berusaha mempertahankan diri dengan putus asa. Angin beku. Ketika Leng Rau melihat itu, dia menyingir segel tangan dan berteriak, menunjuk ke langit. Embusan angin dingin muncul entah dari mana dan menyapu burung gagak bermata darah. Seketika, sejumlah dari mereka membeku dan jatuh ke tanah, hancur sampai mati. Itu adalah kekuatan seni roh. Berkat bantuan Leng Rau, bangau kecil keluar dari pengepungan dan sedikit terengah-engah, tampak agak takut. Sebagian besar berada di sekte, tidak pernah melihat adegan berdarah seperti itu. Naik derek kecil dan tinggalkan tempat ini sekarang. Su Zimo memesan dengan cepat. Hahaha. Saat itu, tawa angku datang dari jauh di dalam gua. Sekelompok orang tampil, pemimpin yang mengenakan jubah abu-abu menyatakan, tidak ada dari kalian yang akan pergi hari ini. Tetaplah di sini. Pendirian Yayasan Tahap Akhir. Murid kecil gemuk mengerut saat dia berseru. Kultifator berjubah abu-abu yang berbicara berada di Yayasan Pendirian Tahap Akhir. Di antara mereka, Lu Yang Rong yang berada di Yayasan Pendirian Tahap Tengah sudah meninggal dalam tambang roh. Tidak hanya itu, aliran stabil pembudidaya terus keluar dari tambang. Sekilas, ada lebih dari 30 orang. Namun, apa yang menakutkan adalah bahwa ketiganya yang aneh dari mereka adalah penggarap pendirian Yayasan. Selain foundation tahap akhir berjubah abu-abu berjubah, ada sembilan lainnya di pertengahan panggung dan sisanya semua pada tahap awal. Tidak ada satu pun prajurit Revinemenki. Ini sudah berakhir. Guan Jin melihat ke 30 foundation cultifators-cultifators aneh yang mengelilingi mereka dan keputus asaan menyembur ke dalam hatinya, mengeringkan semua warna dari wajahnya. Baca bab selanjutnya di novelringan.com Sedikit berlemak memegang kapak raksasa di satu tangan dan pedang terbang di tangan lain, tampak gugup. Pedang lengrou melayang di depannya. Meskipun dia terlihat dingin seperti biasa, telapak tangannya penuh keringat. Dari empat orang yang hadir, Su Zimo adalah satu-satunya yang tenang saat ia mengamati sekelilingnya. Kami adalah pembudidaya Ethereal Peak. Siapa kalian? Guan Jin menarik nafas dalam-dalam sebelum bertanya dengan tegas. Fu Fu. Pemimpin berjubah abu-abu tertawa pelan. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia mengangkat alisnya. Puncak Ethereal, F asterisk cek besar. Kemarin, saya baru saja membantai seorang murid Ethereal Peak yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Petik 2 Memang, murid utusan itu sudah binasa. Kembali ketika Lu Yang Rong meninggal di tambang, Su Zimo sudah merasakan bahwa peristiwa hari ini tidak akan mudah diselesaikan. Masih membawa secerca harapan, Guan Jin mencoba menunjukkan kelemahan terlebih dahulu. Rekan-rekan daois, yang kamu inginkan adalah ruhku sebelum kita. Baiklah, Ethereal Peak akan menyerah karenanya. Kalian tidak perlu kalian membunuh kami. Petik 2 Lagi pula, bukankah itu hanya tambang semangat kelas rendah? Tidak ada gunanya bagi kita, Fufu, Guan Jin memaksa tertawa. Tambang roh kelas rendah. Kultifator berjubah abu-abu mengejek dengan dingin, biarkan saya memperbaiki Anda. Ini adalah tambang roh kelas menengah. Petik 2 Seketika, ekspresi Guan Jin berubah, dia akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak penggarap pendirian yayasan. Jika itu adalah tambang roh kelas menengah, itu pasti akan menarik bagi penggarap pendirian yayasan. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa ini adalah tambang roh kelas menengah, Ethereal Peak akan mengirim murid sekte dalam yang terkuat atau bahkan memiliki murid warisan yang memimpin tim. Suzy Mo tetap diam dan memperhatikan dengan dingin. Dengan hati-hati, dia memperhatikan bahwa 30 penggarap pendirian yayasan yang aneh di hadapannya semua berpakaian berbeda dan tidak memiliki lencana identifikasi, mereka jelas semua pembudidaya keliling. Apa yang mengumpulkan semua pembudidaya keliling ini di sini untuk merebut tambang roh ini? Kultifator berjubah abu-abu ini di hadapan mereka tidak cukup alasan untuk ini. Meskipun Foundation Kultifator-Kultifator tahap akhir kuat, dia tidak cukup alasan bagi orang lain untuk bergabung dengannya dengan risiko menyinggung Ethereal Peak. Guan Jin memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan muram, Rekan-rekan pengikut tahu, sejujurnya, kami sudah menyampaikan pesan kembali ke sekte. Tak lama, bala bantuan akan datang. Petik 2. Fufu, saat itu, kalian semua akan mati. Sebelum Guan Jin bisa menyelesaikan kalimatnya, pembudidaya berjubah abu-abu memotongnya. Mengejek dingin, dia melanjutkan, selain itu, kita akan pergi lama pada saat bala bantuan Anda tiba. Hahaha. Yayasan pembentukan yayasan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Menyaksikan ekspresi Guan Jin dengan cermat, kilatan aneh muncul di mata pembudidaya jubah abu-abu saat dia tersenyum. Rekan Taoisme, tidakkah kamu melihat ada yang salah di tubuhmu? Bab 144, kita hanya bisa membunuh mereka semua. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Guan Jin berubah tajam saat tubuhnya mulai bergetar. Suzimo melirik ke samping dan melihat wajah Guan Jin mengering dengan kecepatan yang terlihat. Kerutan mulai muncul seolah-olah semua darahnya akan diambil paksa oleh kekuatan tak terlihat pada saat berikutnya. Ah. Guan Jin meraung dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan energi roh, tetapi tidak berhasil. Dia berbalik dan memandang ke arah Suzimo dan yang lainnya saat kepanikan memenuhi matanya, pupil matanya menjadi abu-abu dan kusam. Itu adalah situasi yang identik dengan orang-orang Fana yang telah meninggal di kota Linfeng. Ke, ke. Merentangkan lengannya, Guan Jin sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi suara aneh datang dari kedalaman tenggorokannya. Sedikit berlemak begitu takut sehingga dia melompat kembali secara naluriah. Tidak ada yang menyerang Guan Jin tetapi dalam sekejap mata, dia menjadi seperti ini, sepertinya dia tidak akan selamat. Itu terlalu menyeramkan. Rasa menggigil mengalir ke tulang belakang si gemuk saat dia terengah-engah untuk menenangkan dirinya. Suzimo mengerutkan alisnya sedikit. Dia melihat dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa ada bintik-bintik hijau samar di kulit telapak tangan Guan Jin yang memancarkan aura jahat. Kembali di kota Linfeng, tangan Guan Jin bersentuhan dengan penjaga malam yang mati. Jika hanya itu yang diperlukan untuk seorang yayasan pembentuk yayasan untuk mati, itu adalah metode yang cukup menakutkan. Mereka mungkin yang berikutnya jika mereka ceroboh. Para penggarap pendirian yayasan di sekitarnya memandang segala sesuatunya berjalan dengan tenang, seolah-olah ini adalah hasil yang diharapkan. Meskipun Leng Roux selalu dingin, dia tidak bisa membantu tetapi merasa buruk melihat tatapan Guan Jin yang tak berdaya. Mengambil dua eliksir dari tas penyimpanannya, dia ingin memberi makan mereka ke Guan Jin. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Guan Jin. Namun, mereka adalah sesama murid dan dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya dalam kesulitan. Tepat ketika Leng Roux akan melangkah maju, seseorang meraih lengannya dan menariknya kembali. Jangan pergi. Suara Suzimo terdengar di telinganya. Dengan bunyi gedebuk, Guan Jin jatuh ke tanah, tidak lagi bernafas. Leng Roux membeku di tempat. Bola cahaya hijau mengerikan melayang keluar dari tubuh Guan Jin dan terbang ke kedalaman tambang roh. Kilatan dingin melintas di mata Suzimo saat dia meratap di dalam, seharusnya ada orang lain di kedalaman tambang roh. Orang itu adalah pembunuh sejati di balik tragedi kota Linfeng. Petik 1. Hehehe. Kultifator berjubah abu-abu berkata dengan senyum aneh, Oh, kamu memiliki hati yang lembut untuk wanita. Beauty, jika pang ini tidak menarikmu kembali, kamu pasti sudah mati sekarang. Petik 2. Hati Leng Roux tersentak. Meskipun kultifasinya lebih tinggi dari Suzimo, dia belum pernah melalui situasi hidup dan mati. Karena itu, dia tidak bisa kehilangan ketenangannya melihat kematian tragis dari dua kakak laki-lakinya yang senior. Setelah menyadari ini, Leng Roux memandang Suzimo dengan penuh syukur. Mengelus dagunya, pembudidaya berjubah abu-abu berkata dengan tatapan mesum, Tapi, itu bagus juga. Sayang sekali kecantikan seperti Anda mati di sini. Hei, kebetulan aku membutuhkan pelayan untuk menghangatkan tempat tidurku. Kamu terlihat sangat cocok untuk itu. Petik 2. Hahaha. Para penggarap pendirian yayasan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Desir. Tepat saat itu, embusan angin datang dari pintu masuk tambang roh ketika kumpulan gagak bermata darah lain berkerumun seperti belalang terbang. Dalam sekejap mata, mereka menutupi setengah langit di atas kepala semua orang. Little berlemak merasakan kulit kepalanya menggeliat ketika dia menelan ludah dan bertanya dengan lembut, Bro, apa yang harus kita lakukan? Leng Roux memandang ke arah Suzimo. Pada saat ini, mereka berdua secara tidak sadar telah mengambil Suzimo sebagai pilar dukungan mereka. Mereka bahkan lupa bahwa kultivasi mereka lebih tinggi daripada miliknya. Tidak ada jalan lain. Suzimo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kita hanya bisa membunuh mereka semua. Leng Roux dan mata gemuk kecil itu redup. Leng Roux menghela nafas dalam hatinya, mereka semua adalah yayasan pembentuk yayasan. Terlepas dari sembilan tahap tengah, bahkan ada yayasan pembentukan yayasan tahap akhir. Suzimo hanya seorang pejuang kirefinemen. Apa yang dapat dia lakukan? Baik itu Leng Roux atau sedikit berlemak, keduanya berpikir bahwa Suzimo hanya mengatakan itu dengan santai karena dia tahu dia akan mati. Menggigit bibirnya dengan lembut, Leng Roux berkata dengan suara rendah, sebentar lagi, aku akan menggunakan jimatku untuk mencoba dan memblokir sebanyak mungkin orang. Temukan kesempatan untuk keluar dengan menaiki kren kecil. Petik 2 Burung bango kecil menatap gagak bermata darah yang memenuhi langit. Kicau? Ia mengepakkan sayapnya, siap menyerang kapan saja. Meskipun gagak bermata darah tidak kuat, mereka memiliki keuntungan dalam jumlah. Jika mereka mengerumuni bango kecil, itu tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Di tanah, hari moro sama sekali tidak membantu. Saat itu, Suzimo tiba-tiba mengambil bau kristal sanguin dari tas penyimpanan dan menguat panah. Seluruh tindakannya mengalir seperti air, seolah-olah dia telah berlatih berulang kali. Swoosh! 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 Tiga panah ditembakkan ke arah kerumunan dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap mata. Awalnya, 30 penggarap pendirian yayasan yang aneh ingin mengolok-olok mereka. Sebagian besar perhatian mereka adalah pada dua penggarap pendirian yayasan dalam kelompok, Leng Rowe dan sedikit gemuk, tidak ada dari mereka yang menduga bahwa prajurit penyempur Ki adalah yang pertama menyerang. Benar-benar tidak disengaja. Tiga panah tepat merobek tenggorokan tiga pembudidaya fondasian tahap awal, menyebabkan darah menyembur keluar. Mereka bertiga bingung. Bahkan di saat-saat terakhir mereka, mereka tidak bisa percaya bahwa mereka baru saja meninggal di bawah naungan prajurit Revinemenki. Itu dia. Seseorang dari kerumunan berseru. Kembali ke tambang semangat, Suzimo membunuh dua orang menggunakan busur dan panahnya. Dengan demikian, penggarap pendirian yayasan mengenalinya secara instan. Berdebur, berdebur, berdebur. Tiga puluh aneh yayasan pembentuk yayasan memanggil pedang terbang mereka pada saat yang sama, bersinar dengan cahaya roh mereka. Suzimo berteriak pelan, jangan hanya berdiri di sana, serang. Leng Rowe dan sedikit gemuk memanggil pedang dan jimat terbang mereka dengan tergesa-gesa, menembakkan mereka ke arah kerumunan. Cahaya jimat meledak saat segala macam seni roh bertabrakan dalam ledakan gemilang. Kau, kau. Derek kecil berkicau dan melonjak ke langit, menyerbu untuk berkelahi di gagak bermata darah. Sedikit berlemak melolong ketika dia dituduh di yayasan pembentukan yayasan tahap awal dengan kapak raksasa, dia ingin memanfaatkan kekuatan tempur jarak dekat dan membunuh yang terakhir di tempat. Namun, dia dihadapkan dengan terlalu banyak lawan karena pedang terbang menghalangi jalannya terus-menerus. Dengan tidak ada cara untuk maju, sedikit lemak menemukan dirinya dikelilingi dalam sekejap mata dan dipaksa untuk bertahan. Kultifator berjubah abu-abu tidak bergerak, hanya menonton dengan dingin dari sela-sela dengan tangan di belakang punggungnya. Pertempuran ini pasti ada di dalam tas, tidak perlu baginya untuk bergerak. Di sisi lain, Su Zimo sudah menyimpan sanguin kristal bow-nya. Meskipun panahnya tajam, sulit untuk terus-menerus mengenai target ketika yayasan pendirian yayasan siap untuk itu. Enam pedang terbang melayang di depan dadanya dan melesat melalui celah, meninggalkan bekas luka pedang di udara. Berdengung Pola formasi heksagonal raksasa bersinar dengan cahaya terang yang berbeda. Dalam gerakan cepat, Su Zimo telah menyiapkan formasi pedang heksagonal. Memanfaatkan formasi pedang tripartit tidak ada gunanya mengingat keadaan saat ini. Pembentukan pedang Ekspresi pembudidaya berjubah abu-abu berubah. Ekspresi terkejut melintas melewati matanya saat dia bergumam, si pejuangki penyempur itu adalah master formasi pedang. Yayasan pembentukan yayasan tahap awal telah menargetkan Su Zimo sejak awal. Diam-diam, dia memanggil pedangnya yang terbang dan mengirimkannya ke bagian belakang kepala Su Zimo. Tepat saat pedang terbang hendak mengenai kepala Su Zimo, yang terakhir tiba-tiba menghindar dari tempat itu dengan cara yang cepat dan gesit. Hem. Ekspresi orang itu dikejar. Tepat saat dia hendak mengubah arah pedangnya yang terbang untuk terus mengejar Su Zimo, formasi pedang bintang heksagonal raksasa turun, menabraknya. Uff. Cahaya optimis menyala. Orang itu dibagi menjadi dua oleh formasi pedang heksagonal. Bab 145, Kekuatan Seni Petir Yayasan pembentuk yayasan itu punya banyak trik di lengan bajunya. Sebelum dia bisa menggunakan salah satu dari mereka, dia ditebas oleh formasi pedang Su Zimo. Bersenandung. 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 Mengirimkan gelombang ki pedang, formasi pedang heksagonal memantulkan beberapa pedang terbang dan menghancurkan sedikit lemak dari kesulitannya. Hanya dalam waktu singkat, sudah ada luka di tubuh sedikit gemuk. Tidak apa-apa, kulitku tebal. Bro, jangan khawatirkan aku, teriak kecil berlemak saat dia maju mundur tanpa berbalik. Leng Rowe memang menunjukkan kekuatan sebagai murid sekte besar juga. Meskipun dia tidak memupuk keterampilan rahasia sekte ini, dia mampu bertahan melawan pengepungan sembilan pembudidaya pendirian yayasan tahap menengah hanya menggunakan jimatnya. Tapi tentu saja, jelas bahwa sembilan dari mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka juga. Mereka hanya memainkan permainan kucing dan tikus, mengejek Leng Rowe dengan komentar cabul saat menyerang. Tidak bergerak sedikit pun, Leng Rowe tidak dalam bahaya untuk saat ini. Di sisi lain, selusin atau lebih penggarap pendirian yayasan telah mengalihkan perhatian mereka kepada Su Zimo. Mereka mengelilinginya dengan sekuat tenaga saat pedang terbang merobek rongga itu sementara seni roh meledak di mana-mana. Tidak peduli seberapa kuat formasi pedang heksagonal, itu tidak dapat menahan kekuatan begitu banyak penggarap pendirian yayasan. Dalam sekejap mata, itu berada di ambang kehancuran. Haha! Salah satu pendiri yayasan pendiri meledak dengan tawa. Saya ingin melihat berapa lama prajurit Revinemenki seperti Anda bisa bertahan. Mengaung! Sebelum dia bisa berhenti tertawa, bayangan hitam muncul di sampingnya. Itu menggigit tenggorokan pria itu saat darah menyembur keluar. Roh harimau telah menunggu kesempatan untuk menyerang dan dengan demikian, kehidupan yayasan pembentukan yayasan tahap awal telah berakhir. Meskipun itu hanya binatang buas, jika ditutup pada yayasan pembentukan yayasan, mereka tidak akan mendapat banyak peluang. Itu juga alasan mengapa Dayue pernah mengatakan kepada Su Zimo bahwa para penanam setan adalah yang terbaik dalam membunuh lawan melalui celah level. Binatang, beraninya kamu berperilaku begitu buruk. Beberapa penggarap pendirian yayasan mengutuk dengan marah. Mengundang seni roh, roh ki di sekitarnya melonjak dengan keras ke arah roh harimau. Dengan kekuatan harimau roh saat ini, ia tidak dapat bertahan melawan kekuatan seni roh sama sekali. Su Zimo menyipitkan matanya dan menghindari beberapa pedang terbang yang masuk. Menggeser formasi pedang heksagonal, dia memblokirnya di depan harimau roh dan bertahan melawan beberapa jenis seni roh. Bam! Terdengar suara memekakan telinga. Seni roh bubar dan formasi pedang heksagonal Su Zimo tidak bisa lagi bertahan. Berjuang untuk membentuk pola yang tepat, kenam pedang itu jatuh ke tanah dan redup. Dengan cerdas, harimau roh mengambil kesempatan untuk bersembunyi di belakang Su Zimo secara instan dan memelototi lusinan yayasan pembentuk yayasan di ujung lainnya. Nak, roh ki di dalam dirimu seharusnya hampir habis sekarang, kan? Yayasan pembentukan yayasan tahap awal mengejek dengan dingin. Meskipun pertempuran antara kedua pihak berlangsung singkat, Su Zimo telah memblokir terlalu banyak pedang terbang. Dia telah menghabiskan banyak kiroh dan memang kekurangan. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa terus menjadi sombong. Mati! Salah satu pendiri yayasan pendiri menyulap segel tangan dan menunjuk ke arah Su Zimo. Seketika, bola api seukuran kepalan tangan ditembakkan. Bahkan saat sedang bepergian, udara sudah berderak karena panas. Mata Su Zimo berbinar ketika dia tiba-tiba meraih dan meraih bola api. Kamu pasti mencari mati. Ketika yayasan pembentukan yayasan melihat Su Zimo menerima seniroh dengan tangannya yang telanjang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek secara internal. Menyalurkan darahnya, kilatan petir tebal muncul di telapak tangan Su Zimo. Hmm, apa itu? Kekuatan guntur. Banyak penggara pendirian yayasan berteriak dengan ketakutan ketika murid-murid mereka mengerut. Iya. Bola api dihancurkan oleh telapak tangan Su Zimo saat roh Ki di dalamnya menghilang menjadi kehampaan. Setelah melihat itu, ekspresi para pembudidaya berubah drastis. Bahkan pembudidaya berjubah abu-abu mengerutkan kening tak percaya ketika dia bergumam dengan bingung, seni guntur. Apakah dia sebenarnya bukan prajurit Revinemen Ki, tetapi seorang yayasan pembentukan yayasan? Petik 2. Mengaktifkan spirit piring art, dia memindai Su Zimo sekali lagi. Tidak, itu menunjukkan dia berada di level 9 Ki Kondensation. Mungkinkah dia telah mengembangkan semacam teknik untuk menyembunyikan ranah kultifasinya? Petik 2. Tidak, itu juga tidak benar. Kultifator berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya. Bagaimana tidak ada fluktuasi dalam roh Ki ketika dia melepaskan seni guntur itu? Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa sumber kekuatan untuk seni guntur Su Zimo berasal dari darah yang terakhir. Meskipun kiroh Su Zimo memang hampir layu, kekuatan petir dalam darahnya masih ada. Kau, kau. Saat ini, burung bango kecil yang berada di langit menemui bahaya. Tubuhnya sudah sangat terluka oleh gagak bermata darah saat menjerit cemas. Meskipun senior keren tidak menyebutkannya secara eksplisit, Su Zimo tahu bahwa alasan mengapa keren kecil bisa bergabung dengannya adalah karena kepercayaan senior keren padanya. Sekarang bango kecil itu dalam bahaya, Su Zimo melepaskan kekuatan darahnya tanpa berpikir dua kali. Seketika, tubuhnya bergema dengan suara ombak yang memancar. Di bawah tatapan semua orang yang waspada, sosok Su Zimo tiba-tiba melebar. Tubuhnya membengkak dan menerobos pakaian hijau, diisi dengan listrik berderak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seolah-olah Su Zimo dirasuki oleh Dewa Guntur ketika niat membunuh terkondensasi di matanya dengan mengerikan. Apa? Tiba-tiba, ekspresi pembudidaya berjubah abu-abu berubah, dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menunjuk satu jari ke langit, mata Su Zimo memancarkan niat membunuh murka saat dia berteriak, Guntur instan. Jepret. Petir yang keras meledak. Badai Guntur yang sangat kuat menghantam sekelompok gagak bermata darah, memanjang seperti ular piton memancarkan kilau yang berbeda. Burung gagak bermata darah itu langsung tersengat listrik hingga mati dan jatuh dari langit seperti hujan lebat. Banyak penggarap pendiri Yayasan yang terkejut dengan suara Guntur yang memekakkan telinga. Bahkan sembilan penggarap pendirian Yayasan yang berada di sekitar Leng Rowe berhenti secara naluriah. Itu memberi Leng Rowe kesempatan untuk beristirahat. Tercakup dalam keringat, ki arwahnya juga hampir habis. Little berlemak mengambil kesempatan untuk membunuh Yayasan pembentukan Yayasan tahap awal sebelum dia. Mengayunkan kapak raksasanya, ia membelah lelaki itu menjadi dua saat darah berceceran di sekujur tubuhnya. Kekuatan seni Guntur begitu besar sehingga hampir memusnahkan semua burung gagak bermata darah di langit. Semangat kecil Bango dihidupkan kembali secara instan, gagak bermata darah yang tersisa tidak mengancamnya. Saat ini, Su Zimo mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya yang berkilauan dingin. Matanya berkilau dingin ketika dia melangkah maju, tersenyum ke Yayasan pembentukan Yayasan. Pertarungan, baru saja dimulai. Langkah satu-satunya itu menutup jarak 20 kaki dan dia muncul di hadapan banyak Yayasan pembentuk Yayasan dalam sekejap mata. Uff, uff. Su Zimo menebas dengan terbalik. Keduanya hanya merasakan buram di depan mata mereka. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, kedua kepala itu jatuh ke langit dengan semburan darah di mana-mana. Ah. Para penggarap pendirian Yayasan yang tersisa ketakutan sampai mati ketika mereka berseru dan tersandung kembali secara naluriah. Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Su Zimo mengejar mereka dengan pedang seperti harimau yang berjalan melewati sekawanan domba. Membelah kiri dan kanan, kilatan darah bersinar terus-menerus. Lengro dan sedikit berlemak tercengang. Melawan Su Zimo, pembudidaya fondasen-fondasen tahap awal seperti ikan di atas talenan, mereka tidak bisa membalas sama sekali. Tidak masalah apakah mereka memanggil pedang terbang, jimat atau bahkan seni sulap, mereka semua terbunuh oleh sekejap Su Zimo. Pada penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan Maro, kekuatan Su Zimo sudah cukup untuk membunuh tahap awal pembentukan Yayasan Pembudidaya. Dan itu bahkan sebelum ia menanamkan sutra pembersihan guntur sum-sum ke sum-sumnya di dalam tunder celap vali. Ini adalah penghancuran total melalui kekuatan kasar belaka tanpa memerlukan teknik apapun. Bahkan seni roh dari Yayasan Pembentukan Yayasan Tahap Awal tidak cukup untuk berurusan dengan Su Zimo setelah melepaskan kekuatan darahnya. Bab 146, Kesulitan Saat melihat serangan Su Zimo yang tak terhentikan, pembudidaya berjubah abu-abu tidak bisa lagi duduk dan menunggu. Dengan teriakan, dia meledak dengan kekuatan Yayasan Pembentuk Yayasan Tahap Akhir dan memanggil pedang terbang tingkat menengah, menembakkannya ke punggung Su Zimo. Dua pola roh pada pedang bersinar dengan cahaya misterius, memancarkan aura mengerikan. Itu adalah serangan yang sangat cepat. Jika itu adalah lengrou atau sedikit berlemak, mereka tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Di sisi lain, Su Zimo bahkan tidak perlu kembali walaupun baru saja membelah orang lain. Berdiri di tempat, dia membuat langkah kecil dan menghindari serangan fatal itu, seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Ekspresi pembudidaya berjubah abu-abu tidak berubah ketika dia melihat itu, tidak terkejut sedikitpun. Dia sudah bisa mengatakan bahwa Su Zimo adalah seorang kultifator yang pemarah dan sangat lincah. Tidak realistis baginya untuk menangkap orang ini dalam beberapa langkah. Semuanya, mundur, usahakan menjaga jarak sejauh mungkin. Petik 2 Pembudidaya berjubah abu-abu berteriak ketika dia memanipulasi pedangnya untuk mengejar Su Zimo, jika tidak, menunggangi pedang terbangmu di udara. Cobalah yang terbaik untuk tidak membiarkan orang ini mendekati Anda. Petik 2 Tiba-tiba, Su Zimo tertawa. Melangkah ke depan, dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan meledak dengan Divine Steed Flating, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Membingungkan. Tiba-tiba, Su Zimo mengulurkan tangan dan bola kilat muncul di telapak tangannya, meletus di depan mata semua orang dengan cara yang menyilaukan saat guntur bergemuruh dan memekakkan telinga semua orang. Instant Thunder dan Misty V adalah seni guntur dari Void Thunder Manual. Instant Thunder adalah teknik membunuh. Itu kuat dan memiliki efek luas. Sedangkan untuk Misty V, itu adalah seni roh tambahan yang hampir tidak mematikan. Dengan memanfaatkan kekuatan ledakan Thunder, tujuannya adalah untuk membingungkan panca indera lawan dan terutama menghalangi penglihatan dan pendengaran mereka. Banyak penggarap pendirian Yayasan merasakan penglihatan mereka kabur saat telinga mereka terus-menerus bergema. Saat berikutnya, Su Zimo sudah ada di hadapan mereka. Dalam hal pertempuran jarak dekat, tidak ada yang cocok untuk Su Zimo karena darah berceceran tanpa henti. Dalam sekejap mata, tak terhitung dari penggarap pendirian Yayasan di ujung yang lain mati di tempat. Pada saat ini, semua penggarap pendirian Yayasan tahap awal telah mati. Saat itu, Leng Rowe yang berada di udara menjerit saat jimat perlindungan di sekitarnya meledak. Segera setelah itu, dia terbanting keras ke perut oleh telapak energi roh. Dikirim terbang, dia meludahkan setegup darah dan tampak lebih pucat. Bahu sedikit gemuk juga ditusuk oleh pedang terbang ketika ia jatuh ke tanah dan berkeringat dingin. Kultifator berjubah abu-abu adalah orang yang telah menyerang secara pribadi. Meskipun dia tidak mengambil nyawa mereka, jelas bahwa Leng Rowe dan sedikit lemak tidak lagi bisa bertarung lagi. Dia cerdas dan cepat memperhatikan bahwa kekuatan Yayasan Pembudidaya Yayasan tahap awal tidak lagi mampu berurusan dengan Su Zimo. Karena itu, ia memilih untuk menyingkirkan sedikit lemak dan Leng Rowe terlebih dahulu. Dengan itu, penggarap berjubah abu-abu kemudian dapat mengatur ulang situasi dan bergabung dengan sembilan penggarap pembentukan Yayasan tingkat menengah untuk melawan Su Zimo bersama-sama. Berdiri di depan Leng Rowe yang sedikit berlemak, Su Zimo memegang pedang di depan dadanya dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Dia tidak takut sedikitpun terhadap sepuluh penggarap pendirian Yayasan di ujung yang lain. Saat dia melihat ke belakang Su Zimo, Leng Rowe dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Misi ini dilakukan olehnya, sedikit berlemak, Lu Yang Rowe dan Guan Jin, Su Zimo tidak memiliki hak untuk bergabung. Tapi, jika Su Zimo tidak ada di sini, dia pasti sudah mati bersama dengan sedikit lemak. Emosi yang sama melintas di pikiran kecil gemuk. Rencana awalnya adalah memundang Su Zimo untuk menenangkan pikirannya, tetapi dia tidak berharap bahwa mereka akan mengalami kejadian seperti itu. Kedua kakak beradik itu telah meninggal secara tragis dan sekarang, ia dan Leng Rowe terluka parah dan tidak dapat menawarkan bantuan apapun. Semuanya, manfaatkan berbagai metode pedang terbang dan jimatmu untuk menjatuhkan orang ini. Temukan celah untuk memanggil seni rohmu dan melukainya dengan parah. Petik 2 Kultifator berjubah abu-abu itu sangat menentukan saat ia dengan cepat mendelegasikan sembilan sisanya pembentuk yayasan tahap tengah yang tersisa di berbagai arah untuk memisahkan. Berdebur, berdebur, berdebur. Pedang terbang merobek udara bersama banyak jimat. Mempersempit pandangannya, Su Zimo mencengkram sabar bulan dingin dengan erat dan dengan lolongan panjang, dia mengayunkan lengannya dan memblokir kiri dan kanan. Untuk pedang terbang, jimat dan bahkan seni roh yang digunakan oleh yayasan pembentukan yayasan tahap tengah, Su Zimo bisa menghadapinya secara langsung menggunakan kekuatan darahnya tanpa kalah. Namun, pembudidaya berjubah abu-abu berada di yayasan pendirian tahap akhir. Bagian pembersihan sung-sung Su Zimo hanya pada penguasaan yang lebih rendah. Bahkan dengan sutra pembersihan Guntur Maro, dia bukan tandingan orang itu. Jika itu hanya pertarungan satu lawan satu, dia bisa menggunakan berbagai teknik untuk menutup jarak di antara mereka sehingga dia bisa menurunkan pembudidaya berjubah abu-abu dengan pedang. Tapi sekarang, pembudidaya berjubah abu-abu memiliki sembilan pembantu lain dan bersama-sama, sepuluh dari mereka menahan Su Zimo di tempat. Bukan karena Su Zimo tidak dapat menembus pengepungan. Namun, jika dia melakukannya, lengrou dan sedikit lemak di belakangnya akan dibunuh di tempat. Melawan penggagas pendirian Yayasan, Harimau Roh tidak lagi banyak membantu. Dentang, dentang, dentang. Suara Kout Mun Sabre dan pedang terbang berbenturan berulang kali ketika percikan terbang. Jika seseorang tidak melihatnya secara pribadi, akan sulit untuk membayangkan bahwa sepuluh penggara pendirian Yayasan benar-benar mengelilinginya untuk bertarung dengan seorang pejuang peningkatan key level sembilan tunggal. Semuanya, pegang teguh. Pang itu pastinya telah mengembangkan semacam teknik tempering tubuh rahasia untuk mengubah tubuhnya begitu kuat. Begitu kita membunuhnya, teknik rahasia itu akan menjadi milik kita. Petik 2. Kultifator berjubah abu-abu berkumpul sekali lagi. Dihidupkan kembali, sembilan pembentuk Yayasan-Pembentukan Yayasan Tahap Tengah yang tersisa bahkan lebih termotivasi dalam serangan mereka. Leng Rowe dan sedikit gemuk duduk di tempat itu dan hanya bisa melihat dan mendengar semburan pedang yang tak berujum bertabrakan dan percikan api beterbangan. Namun, mereka tidak mengalami cedera lagi. Suzimo telah memblokir semuanya untuk mereka. Selama periode ini, Suzimo tidak punya pilihan selain bertarung langsung dengan penggarap berjubah abu-abu. Dia sedikit menderita dan giginya sakit sementara darahnya dikocok. Sedikit berlemak tahu bahwa Suzimo berada dalam kesulitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Kakak, jangan pedulikan kami. Pergi duluan. Petik 2. Leng Rowe mengerutkan bibir merahnya tanpa mengatakan apapun. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa jika bukan karena dia dan sedikit berlemak, bahkan 10 penggarap pendirian yayasan di ujung lain mungkin bukan tandingan Suzimo. Hahaha. Kultifator berjubah abu-abu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa hasilnya hampir diputuskan. Pang, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Situasinya jelas, Suzimo hanya bisa bereaksi. Jika dia ceroboh, dia tidak hanya akan gagal melindungi Leng Rowe dan sedikit berlemak, dia juga akan terluka. Seiring waktu berlalu, kekuatan fisik Suzimo berangsur-angsur menurun dan hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Pada kenyataannya, Suzimo sangat tenang saat ini, dia terus-menerus menyaksikan pertarungan antara burung bango kecil dan burung gagak bermata darah di atas. Berkat kekuatan Instant Thunder, tidak ada banyak gagak bermata darah yang tersisa. Beberapa yang tersisa juga diburu oleh kren kecil, nyaris tidak bisa menimbulkan ancaman. Suzimo membutuhkan bantuan burung bango kecil. Mengingat keadaan saat ini, kekuatan kren hanya sedikit yang bisa membantu. Tepat ketika pembudidaya berjubah abu-abu tertawa, burung bango kecil menghabisi beberapa burung gagak bermata darah terakhir dan melihat ke bawah, bertemu dengan mata jernih Suzimo. Suzimo mengangguk dan bango kecil mengerti. Ketika dia menyalurkan darahnya sebelumnya, jubah hijau di tubuh Suzimo sudah terkoyak, memperlihatkan baju besi sutra emas tipis. Tiba-tiba, Suzimo melepas baju besi sutra emas dan melemparkannya ke tanah. Bab 147 menuju roh milikku sekali lagi. Semua orang telah melihat baju zirah sutra emas di tubuh Suzimo tetapi tidak satupun dari mereka yang memikirkannya. Tanpa pola roh, itu hanyalah senjata roh semu. Sekarang, pembudidaya berjubah abu-abu mendapati dirinya tertegun sejenak ketika Suzimo melemparkan baju besi sutra emas ke tanah. Dia tidak bisa mengerti mengapa Suzimo akan melakukan itu. Tapi, pada saat berikutnya, murid pembudidaya berjubah abu-abu mengerut ngeri. Setelah melepaskan baju besi sutra emas, Suzimo seperti orang yang sama sekali berbeda. Dengan garis depan, ia menebas dengan cold moon sabre dan memblokir semua pedang terbang yang masuk sebelum menyerbu ke arah penggarap berjubah abu-abu. Itu terlalu cepat. Bahkan, dia setidaknya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Bayangan hitam melintas melewati seperti hantu. Hampir dalam sekejap mata, Suzimo telah tiba di depan pembudidaya berjubah abu-abu. Dengan niat membunuh yang kuat, dia menamparkan kepala yang terakhir. Iyak. Kepala pembudidaya berjubah abu-abu pecah ketika dia jatuh kembali, bahkan sampai kematiannya, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Armor sutra emas itu tidak lain adalah milik mistik gold silk armor yang rusak. Mengenakannya itu mirip dengan membawa beban lima ton. Karenanya, Suzimo tidak menunjukkan kekuatan sejatinya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia menghilangkan beban di tubuhnya, Suzimo jauh lebih santai saat dia meledak dengan dorongan kecepatan besar-besaran, membunuh pembudidaya berjubah abu-abu yang tertangkap basah. Tepat ketika sembilan pembentuk yayasan-pembentuk yayasan tahap menengah lainnya akan menyerang, Bango kecil telah mengambil kesempatan untuk turun dan menukik sedikit lemak, leng rowu dan harimau roh ke udara bersamanya. Koordinasi antara pria dan keren itu mulus. Dalam sekejap mata, satu-satunya orang yang hidup di tanah adalah Suzimo dan sembilan pembudidaya yayasan tahap tengah. Darah mengering dari wajah mereka ketika mereka menyaksikan Suzimo maju ke arah mereka selangkah demi selangkah, takut memenuhi mata mereka. Sebelum ini, tak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa lebih dari 30 yayasan dan pembentuk yayasan akan dibunuh sebagian besar oleh prajurit Revinemen Level 9 Ki. Berdebur Suzimo menghilang di tempat, hanya menyisakan banyak afterimage. Kilatan sabar disertai oleh cahaya merah. Dalam sekejap mata, tiga orang lagi meninggal. Dua dari mereka memasang pedang mereka dan ingin melarikan diri. Jongkok sedikit, Suzimo meninggalkan dua lubang yang dalam di tanah dengan satu ledakan. Melompat sepenuhnya ke udara, sosoknya tetap di udara saat dia menebas dua penggarap yayasan pembentukan. Sekarang ada empat yang tersisa. Mengusir dua pedang terbang yang masuk, Suzimo menyerbu ke depan dan menabrak dada seseorang, mengerahkan semua kekuatannya. Bola mata orang itu muncul dengan semburan darah dan dadanya amruk. Suara tulang retak terdengar dan dia meninggal sebelum jatuh ke tanah. Pada saat itu, Suzimo sudah pergi dan menyusul orang lain, mengeluarkan golongan pedang. Dua lagi tersisa. Menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari pengejaran Suzimo, mereka berdua berlari menuju pintu masuk arwah. Suzimo panas di ekor mereka. Mereka baru saja akan mencapai pintu masuk ketika tanah bergetar di bawah terjangan Suzimo. Orang yang lebih lambat disahkan. Kakinya memberi jalan saat dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Orang lain di depan sudah menghilang ketambang roh. Tidak, ini bukan urusan saya. Tidak satu pun dari ini adalah Itku. Itu dia-dia. Yayasan pembentuk yayasan di tanah tergagap dan mencoba menjelaskan hal-hal yang tidak jelas, wajahnya tanpa warna. Siapa dia? Suzimo diinterogasi dengan tata pandingin. Aku tidak tahu. Orang itu menggelengkan kepalanya tetapi melihat ke arah pintu masuk rohku secara naluriah, ada kilasan ketakutan di matanya. Merenungkan sejenak, Suzimo terus bertanya, orang ditambang adalah orang yang membunuh orang-orang di kota Linfeng, kan? Iya ya, yayasan pendirian-pendirian mengangguk dengan marah. Apa bidang kultifasinya? Saya. Tepat ketika yayasan pembentukan yayasan akan menjawab, bintik-bintik hijau muncul di wajahnya saat dia tersenyum pada Suzimo dengan menyeramkan. Ketika dia melihat senyum itu, rambut Suzimo berdiri. Tanpa ragu, dia segera mundur. Bang! Itu adalah ledakan yang membosankan. Orang yang hidup beberapa saat sebelumnya meledak tepat di depan mata Suzimo. Darah dan daging bercecaran di mana-mana saat bola hijau mengerikan melayang ke tambang roh. Pada saat ini, burung bango kecil turun bersama lengro dan sedikit berlemak ketika melihat bahwa pertarungan berakhir. Junior Brother Su, kamu baik-baik saja. Bro, kamu baik-baik saja. Keduanya bertanya pada waktu yang hampir bersamaan. Sedikit kepanikan muncul di mata lengro tetapi dia segera kembali normal. Saya baik-baik saja. Suzimo menganggup dan menjawab, mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia membelai kepala burung bango kecil dan berkata, Burung bodoh, kirim semua orang kembali ke sekte dulu. Tempat ini tidak cocok untuk kalian berlama-lama. Jika anda bisa bertemu dengan bala bantuan dari sekte dalam perjalanan kembali, itu akan menjadi yang terbaik. Petik 2. Kau, kau. Derek kecil memanggil Suzimo untuk bergegas agar mereka bisa pergi bersama. Kalian pergi dulu. Saya akan kembali lagi nanti. Suzimo menggelengkan kepalanya dan menolak. Bro, kamu tidak berpikir untuk memasukkan roh milikku lagi, kan? Si kecil berlemak bertanya dengan mata membelalak tak percaya. Suzimo terdiam. Baik Leng Rowe dan sedikit lemak saling bertukar pandang. Junior Brother Su, mari kita kembali bersama. Leng Rowe berkata, Orang di dalam roh milikku mungkin memiliki latar belakang yang kuat dan kita tidak tahu kekuatannya. Apalagi tekniknya sangat menyeramkan. Kita tidak perlu mengambil risiko ini. Biarkan saja dia memiliki rohku ini. Petik 2. Tepat sekali. Little berlemak menambahkan, Selanjutnya, kami sudah mengirim pesan kembali ke sekte dan senior akan segera tiba. Tambang roh ini masih bisa menjadi milik kita. Bro, tidak perlu bagi anda untuk mengambil risiko secara pribadi. Petik 2. Aku harus masuk dan memeriksanya. Tatapan Suzimo tegas ketika dia berkata dengan gelap, ini adalah tambang roh kelas menengah, sehingga orang itu tidak harus menjadi inti emas. Jika dia seorang yayasan pembentuk yayasan, saya akan dapat melarikan diri dengan aman bahkan jika saya tidak bisa melawannya. Orang itu tidak bisa menahan saya. Petik 2. Ada beberapa hal yang Suzimo tidak memberitahu sedikit lemak dan lengrou. Ketika dia melihat tragedi kota Linfeng, pikiran pertama Suzimo adalah ibu kota Yan dan kakak laki-lakinya, Suhong. Manusia benar-benar tidak berdaya menghadapi kekuatan seperti itu dan hanya bisa dibantai. Turunnya orang ini ke kota Linfeng sehari yang lalu telah menyebabkan seluruh kota binasa. Jika suatu hari dia akan pergi ke ibu kota negara Yan, kakak laki-lakinya dan yang lainnya pasti akan bertemu dengan nasib buruk yang sama. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia menunggu kedatangan senior sekte, orang ini mungkin sudah pergi saat itu. Suzimo khawatir jika dia membiarkan orang ini pergi, dia akan menyesalinya suatu hari. Selain itu, orang ini bertanggung jawab atas hilangnya ratusan ribu jiwa di kota Linfeng. Bro, aku. Sedikit lemak akan terus berlanjut ketika Suzimo memotongnya, kalian terluka. Anda tidak harus mengikuti saya. Petik 2. Lengro berkata, kami akan menunggumu di luar kalau begitu. Dua jam. Setelah berpikir sebentar, Suzimo menjawab, jika saya tidak keluar dalam waktu dua jam, segera tinggalkan tempat ini. Setelah berhenti sejenak, Suzimo berkata kepada burung bango kecil, burung bodoh, bahwa semua orang bersamamu lebih jauh. Jika Anda melihat orang asing mendekati tambang, segera pergi. Jangan kembali. Petik 2. Derek kecil mengangguk cepat-cepat, mengepakan sayapnya dengan ekspresi khawatir. Mengambil pedang terbangnya dari tanah, Suzimo menyimpan mistik gold silk armor di tas penyimpanannya dan pura-pura tersenyum santai. Ada begitu banyak tas penyimpanan di sana, cepat dan kumpulkan semuanya. Kami akan membagi rampasan itu secara diam-diam ke sekte. Petik 2. Suzimo berkata ketika dia memasuki pintu masuk, menghilang ke tambang roh yang dalam dan gelap. Bab 148, Ria Tampan. Suzimo memegang pedang dan berjalan melewati tambang gelap, tidak berani pergi terlalu cepat. Setelah waktu yang lama, dia berhenti di jalurnya dan visinya menjadi jelas. Momen selanjutnya, Suzimo disambut dengan adegan yang mengejutkan. Ada lebih dari 10 ribu pria kuat berlutut di tanah, membentuk lingkaran demi lingkaran. Di tengah-tengah orang-orang ini adalah tumpukan batu roh seukuran gunung kecil, memancarkan aroma yang kaya dari rohki. Orang-orang kuat itu mengenakan pakaian biasa dan tampak ketakutan, mereka mungkin adalah makhluk fana yang datang untuk menambang batu roh. Di atas tumpukan duduk seorang pemuda yang sangat tampan. Rambut hitamnya berayun ringan dengan sendirinya saat dia merentangkan tangannya sedikit terbuka dengan mata terpejam. Aliran udara hijau melayang keluar dari kepala puluhan ribu pria, terus memasuki tubuh pria tampan itu. Pipi laki-laki itu layu dengan kecepatan yang jelas dan mata mereka redup seolah darah dan esensi mereka telah terkuras seketika. Yayasan pembentuk yayasan yang melarikan diri pertama kali ketambang roh terbaring runtuh di kaki pria tampan itu, setelah berubah menjadi mayat kering. Pria ini adalah pembunuh sejati di balik tragedi kota Linfeng. Su Zemo memindai orang itu menggunakan spirit piring artnya. Pendirian yayasan yang sempurna. Su Zemo diam-diam terkejut. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk bahkan berurusan dengan yayasan pembentukan yayasan tahap akhir, apalagi yang disempurnakan. Jika dia ingin membunuh orang ini, dia tidak bisa melakukannya secara langsung, dia hanya bisa mengandalkan berbagai teknik untuk menutup celah. Meskipun kekuatan Foundation Establishment Cultivator yang disempurnakan sangat kuat, tubuhnya jelas bukan tandingan Su Zemo. Itu adalah satu-satunya kesempatan Su Zemo. Tiba-tiba, pria tampan itu membuka mata sipitnya, itu adalah warna hijau menyeramkan. Oh, itu prajurit Revinemenki. Suara pria tampan itu membawa sedikit kejutan. Menghirup udara dalam-dalam, dia mengeluarkan ekspresi mabuk. Tidak buruk, tidak buruk. Esensi tubuh Anda lebih kaya daripada puluhan ribu orang di kota Linfeng ditambahkan bersama-sama. Petik 2. Setan, serahkan hidupmu. Su Zemo mendemus dingin dan melompat, kilatan-kilat menyinari telapak tangannya. Guntur tombak. Tombak yang terbentuk dari kilat muncul entah dari mana dan menembak ke arah pria tampan itu. Hem. Pria tampan itu berseru dengan lembut. Seni Guntur. Seorang prajurit Ki Revinemen belaka mampu memanfaatkan seni roh. Petik 2. Oh. Ketika mendekat, kilatan kesadaran muncul di wajah pria tampan itu sambil tersenyum. Saya mendapatkannya. Sumber kekuatan untuk seni Guntur ini tidak berasal dari dantian Anda. Itu dari darahmu. Petik 2. Hanya butuh satu tatapan untuk bisa berbicara tentang rahasia dalam darah Su Zemo. Terhadap tombak Guntur yang masuk, pria tampan itu tersenyum lembut dan menjentikkan jarinya, mengirimkan aliran cahaya hijau. Dua serangan bertabrakan ketika dua kekuatan yang berbeda saling berkorosi, menghasilkan suara yang menusuk telinga. Guntur tombak adalah langkah pembunuhan terkuat dalam manual void Guntur. Tapi sekarang, itu dilawan oleh satu jentikan dari pria tampan itu. Ekspresi Su Zemo tidak berubah. Sekarang, dia sudah berada di bawah tumpukan batu roh. Dengan satu lompatan, dia berlari cepat. Swoosh! Pria tampan itu menyihir segel dengan satu tangan. Matanya bersinar dengan lampu hijau saat dia menekan ke bawah. Sebuah telapak tangan hijau raksasa dan mengerikan turun dari langit, hampir menghalangi pandangan Su Zemo sepenuhnya. Tidak berani melawannya langsung, Su Zemo dengan cepat mundur. Tiba-tiba, telapak tangan hancur di udara, membentuk aliran cahaya hijau yang mengejar Su Zemo seperti ular yang penuh dengan kehidupan. Dalam hal seni roh, pria tampan ini berkali-kali lebih cemerlang daripada 30 penggarap yayasan pendirian yang aneh. Su Zemo tidak berani berbenturan langsung dan hanya terus menghindar. Dia berlari mengitari tumpukan batu roh saat ular itu mengejar tanpa henti. Sekarang, Su Zemo sudah menggunakan semua kekuatannya tetapi dia tidak bisa melepaskan ular hijau yang mengejarnya. Tiba-tiba, dia berbalik dan menyambut ular hijau yang datang dengan tebasan. Uff, uff, uff. Pedang itu membagi tiga ular hijau menjadi dua segera. Namun, ular yang tersisa berkerumun ke depan dan melingkari sabar bulan dinginnya. Pedang yang awalnya tajam itu langsung tumpul. Melepaskan pedangnya dengan gerakan tiba-tiba, Su Zemo berjalan maju dengan plow heaven stride. Meledak dengan kekuatan mengerikan, dia naik tumpukan batu roh dalam tiga langkah dan tiba di depan pria tampan itu. Bahkan tanpa cold moon sabar, kekuatan tempur jarak dekat Su Zemo sama mengerikannya. Ada terlalu banyak teknik pembunuhan dalam The Mystic Classic of Twelve Demon Kings of the Wilderness. Salah satu dari mereka lebih dari cukup untuk membunuh pria tampan di hadapannya. Bam! Su Zemo membanting dengan telapak tangannya seolah ingin menghancurkan dunia. Tiba-tiba, staff tulang muncul di telapak tangan pria tampan itu. Kristal, itu terbuat dari tulang putih dengan tengkorak di atasnya yang memancarkan aura jahat. Mengucapkan beberapa suara aneh, pria tampan itu tiba-tiba menyodokkan staff tulangnya ke telapak tangan Su Zemo. Bang! Kekuatan palem pemecah tanah melesat ketika tubuh pria tampan itu bergetar. Telapak tangannya retak dan tongkat tulang hampir terlepas dari tangannya. Tiba-tiba, tengkorak di atas tongkat membuka mulutnya. Seolah-olah itu adalah cahaya mengerikan yang bersinar dari sakunya dan menggigit pergelangan tangan Su Zemo. Hem! Ekspresi Su Zemo berubah. Rasa sakit dari pergelangan tangannya masih bisa ditanggung. Namun, Su Zemo bisa dengan jelas merasakan darahnya ditarik oleh kekuatan eksternal. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum dia kehabisan darah dan mati seperti orang-orang di sekitarnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Su Zemo meraung keras dan menyalurkan darahnya dengan sekuat tenaga, mengirimkan suara ombak yang memancar dari dalam tubuhnya. Kekuatan darah bergejolak dan meledak, hampir menghancurkan staff tulang. Pria tampan itu menyipitkan matanya dan menyalurkan energi rohnya dengan marah juga, menyebabkan staff tulang memancarkan cahaya yang mengerikan. Tengkorak di atas tongkat masih menggigit pergelangan tangan Su Zemo dengan kuat, menelan darah di mulut. Tengkorak putih yang awalnya berangsur-angsur memerah. Kegembiraan menari-nari di mata pria tampan itu saat dia tertawa keras. Sungguh kekuatan murni yang terkandung dalam darahmu. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana prajurit menyempurki seperti dirimu berhasil mengembangkan garis keturunan yang kuat. Petik 2 Keduanya bertarung dalam jarak dekat. Meskipun terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Setelah kehilangan inisiatif, Su Zemo tidak berpikir lebih jauh dan meraih kepala pria tampan itu dengan tangan kanannya. Meskipun tidak ada ki iblis lagi dalam darahnya, telapak tangan Su Zemo tidak berbeda dari cakar iblis roh. Satu serangan telapak tangan itu lebih dari cukup untuk menghancurkan batu menjadi debu. Pria tampan itu mengendalikan situasi sepenuhnya. Tanpa panik sama sekali, dia menyihir segel tangan dan berteriak pelan, kutukan darah. Di depan dada pria tampan itu, bola cahaya hijau mengerikan muncul. Itu berputar dan melebar, memisahkan jarak antara Su Zemo dan pria tampan itu. Tangan kanan Su Zemo jatuh ke bola cahaya. Seolah-olah dia terjebak dalam rawa dan sulit untuk maju. Dia benar-benar dibatasi. Akhirnya, ekspresi Su Zemo berubah. Pada saat itu, Su Zemo dapat dengan jelas merasakan kelemahan yang datang dari dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, esensi darahnya akan habis dalam 10 menit. Bab 149, telapak tulang darah. Jika garis keturunanmu lebih kuat, aku tidak akan bisa menahanmu hari ini. Sayang sekali. Pria tampan itu tersenyum jahat. Su Zemo juga menyadari ini. Jika dia pada penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan marau, dia akan dapat membunuh yayasan pembentuk yayasan tahap akhir dengan mudah. Digabungkan dengan tander marau cleansing sutra, dia pasti bisa menyaingi yayasan pembentuk yayasan yang disempurnakan. Staff tulang pria tampan itu bahkan mungkin tidak bisa menggigit dagingnya. Saat ini, perasaan tak berdaya muncul di hati Su Zemo. Dengan staff tulang menggigit pergelangan tangan kirinya dengan erat, hampir setengah dari tubuh Su Zemo sudah mati rasa dan lemah sekarang. Di ujung lain, tangan kanannya ditutupi oleh bola cahaya hijau yang mengerikan, membuatnya tidak mampu bergerak. Dia bisa melihat wajah pria tampan itu tepat di belakang bola cahaya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menembusnya. Selain itu, tangan kanan Su Zemo mulai berkarat karena kekuatan aneh ini. Dagingnya membusuk dengan kulitnya terkelupas dengan cara yang mengerikan. Di belakang bola lampu, pria tampan itu tersenyum puas. Tiba-tiba, senyum pria tampan itu membeku ketika matanya terfokus pada sesuatu yang aneh. Tatapan Su Zemo juga mendarat di bola cahaya di antara mereka. Dalam bola cahaya hijau yang mengerikan itu, daging di tangan kanan Su Zemo hilang sepenuhnya, memperlihatkan telapak tangan tulang merah tua. Tulang-tulangnya sangat jernih dan permukaannya terbakar dengan nyala api yang halus, itu tampak seperti harta paling indah di dunia ini. Ujung jari telapak tangan setajam pisau, itu tidak terlihat seperti telapak tangan manusia. Aura yang sangat menakutkan terpancar saat bola lampu hijau yang mengerikan itu hancur. Di hadapan aura itu, pria tampan itu merasa sekecil semut. Untuk sesaat, jantungnya bahkan berhenti berdetak. Ah apa ini? Pupil pria tampan itu mengerut. Pada saat yang sama, Su Zemo merasakan gelombang energi baru menyembur ke tubuhnya dari tangan kanannya. Darahnya terasa seperti membakar dan memuntahkan api. Membunuh. Su Zemo berteriak dan meraih kepala pria tampan itu dengan telapak tulang berwarna darah. Ekspresi pria tampan itu berubah drastis saat dia buru-buru memindahkan tongkat tulang putih di depannya untuk memblokir telapak tangan tulang darah. Iyak. Su Zemo hanya meraih dengan lembut. Staff pria tampan itu segera dipatahkan. Uff. Saat berikutnya, telapak tangan Su Zemo telah turun dan kepala pria tampan itu hancur. Seorang penggarap pendirian yayasan yang sempurna telah jatuh. Su Zemo berdiri di tempatnya dan memandangi tangan kanannya dengan tak percaya. Staff tulang pria tampan itu pasti sekeras senjata roh kelas menengah. Tapi, tangan kanannya berhasil menjentikannya dengan mudah. Apa tangan kanannya itu? Su Zemo dapat dengan jelas merasakan bahwa telapak tangan tulang darah itu bukan telapak tangannya yang asli. Itu mengeluarkan aura mengerikan yang seolah-olah itu bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Tiba-tiba, sesuatu muncul di benak Su Zemo. Kembali di Changlang Mountain Rang, dia telah bertarung melawan banyak pembudidaya sekte Joyful dan tangan kanannya hampir lumpuh pada waktu itu. Setelah itu, ketika Su Zemo bangun, seluruh tubuhnya utuh dan tidak ada luka. Dai Yue pasti menempelkan telapak tangan tulang darah ini saat itu. Tapi, apa asal usul telapak tangan tulang darah ini? Mengapa itu memberinya rasa gentar seperti itu? Pada saat ini, dia akhirnya menemukan petunjuk untuk banyak keraguan sebelumnya. Alasan mengapa dia bisa memupuk api roh level 3 segera harus ada hubungannya dengan telapak tangan tulang darah ini. Itulah alasan mengapa tangan kanan Su Zemo tidak berubah ketika dia berubah menjadi setan sebelumnya, itu karena kekuatannya tidak cukup untuk memicu telapak tangan tulang darah. Bahkan jika dia tidak tahu rahasia di balik telapak tangan tulang darah, Su Zemo tahu bahwa banyak kelainan tubuhnya terkait dengan itu. Ini jelas salah satu dari tiga hadiah yang telah ditinggalkan Dai Yue padanya. Melihat sekeliling, Su Zemo tidak menemukan orang lain dan dia menghela nafas lega. Telapak darah tulang jelas bukan telapak manusia. Jika itu diungkapkan, dia tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan dirinya sendiri tentang ini. Su Zemo menyimpan tas penyimpanan pria tampan itu dan menggeledahnya. Dia menemukan eliksir meningkatkan otot kelas dua dan menelannya. Bersama dengan kekuatan penyembuhan diri Su Zemo yang sudah kuat, lapisan tipis daging terbentuk di telapak tangan kanannya tak lama. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, itu sudah cukup untuk menyembunyikan telapak tangan tulang darah. Masih khawatir, Su Zemo melepas sehelai kain dan membungkus tangan kanannya. Dia merenung sejenak dan dengan lambayan tangannya, semua batu roh kelas menengah dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya. Dia datang ke sini demi batu roh sehingga dia secara alami tidak akan memberikan peluang. Melihat puluhan ribu manusia di sekitarnya yang telah meninggal dalam posisi berlutut, Su Zemo menghela nafas. Ekspresi kasihan memenuhi matanya bersamaan dengan gelombang emosi. Jika dia tidak bertemu dengan Dai Yue, dia tidak akan berbeda dari manusia fana yang hanya bisa dibantai oleh pembudidaya. Mengapa? Mengapa manusia-manusia itu tidak memiliki akar roh? Senior Kren pernah berkata bahwa nasib seseorang adalah apakah mereka memiliki akar roh atau tidak dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Tanpa akar roh, seseorang tidak akan bisa berkultivasi. Cara orang-orang sebelum dia bertemu dengan ujung mereka, apakah itu nasib mereka juga? Su Zemo merasa marah. Dia marah atas ratusan ribu nyawa tak berdosa di kota Linfeng, geram terhadap puluhan ribu pria sederhana dan polos di depannya. Jika mereka bisa berkultivasi, mereka mungkin tidak mati hari ini. Dia memiliki Dai Yue untuk menantang langit dan mengubah nasibnya dengan menanamkan akar roh untuknya. Tapi, bagaimana dengan mereka? Siapa yang bisa mengubah nasib semua orang itu? Af! Menghela nafas sekali lagi, Su Zemo meninggalkan tempat itu. Di luar, Bango kecil dan yang lainnya bersembunyi di dekatnya, mengawasi ruh roh untuk aktivitas apapun dengan tegang. Setelah hampir dua jam, seseorang keluar dari tambang. Leng Rau dan yang lainnya fokus, itu Su Zemo. Burung Bango kecil membawa Leng Rau, sedikit berlemak dan harimau roh dan buru-buru terbang dengan sedikit lemak bersorak di udara. Bagaimana, bro? Apa kamu baik-baik saja? Sedikit lemak melompat pertama dan bertanya dengan khawatir. Su Zemo mengangguk. Tatapan Leng Rau mendarat di tangan kanan Su Zemo dan dia bertanya dengan lembut, tanganmu. Tidak apa, itu hanya cedera kecil, tentu saja tidak mungkin Su Zemo mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, aliran cahaya tiba-tiba melaju dari jauh. Itu sangat cepat dan muncul di depan mereka dalam sekejap mata. Itu adalah kapal roh raksasa. Sebuah gambar puncak gunung terukir di sisi kapal roh. Sekelompok Golden Kores berdiri di geladak puncak semangat. Lima orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah lima pemimpin puncak Ethereal Peak. Melompat dari kapal roh, lima master puncak mengamati pemandangan itu. Melihat 30 mayat aneh dari yayasan pendirian penggarap yayasan berserakan di semua tempat, mata mereka memiliki sedikit kejutan. Su Zemo dan yang lainnya tidak menyangka bahwa pesan Leng Rau akan membuat hati Korkores Sekte. Salam, Tuan Puncak. Salam, para penatua. Petik 2. Su Zemo dan dua lainnya membungkuk. Mengangguk-angguk kepala mereka, lima master puncak bertanya tentang segala sesuatu dengan ekspresi serius. Sedikit berlemak menceritakan seluruh kejadian dari awal sampai akhir, bagaimana mereka menyadari keanehan di kota Linfeng sampai ke bagaimana Su Zemo memasuki tambang roh sendirian. Menjelang akhir, pria tua yang acak-acakan itu menatap Su Zemo dengan ekspresi menyalahkan. Baiklah, mari kita kembali ke Sekte dulu. Pada saat itu, Wen Xuan keluar dari tambang roh. Melambaikan tangannya, dia membawa Su Zemo, Leng Rou, sedikit berlemak dan dua binatang buas ke atas kapal roh. Bab 150, Pembentukan Yayasan Meridian membuka kunci. Puncak utama etiril, istana etiril. Lima master puncak membawa Su Zemo, Leng Rou dan sedikit gemuk di sini untuk mengaitkan segala sesuatu tentang kota Linfeng dan tambang roh dengan master Sekte secara menyeluruh. Su Zemo, Leng Rou dan sedikit lemak yang tersisa. Sekte master Ling Yun memejamkan matanya sebelum berpikir, apa yang kalian pikirkan? Wen Xuan berkata, bagi mereka untuk menggunakan metode kejam seperti ini. Ini harus menjadi tindakan para penggarap iblis. Tuan Sekte, kita tidak boleh gegabuh. Petik 2. Empat master puncak lainnya mengangguk setuju. Lewati pesanan. Sebelum kompetisi Sekte, semua murid harus keluar sesedikit mungkin. Jika mereka harus keluar, mereka harus ditemani oleh murid-murid dari puncak Yayasan Pendirian Budidaya atau lebih tinggi dan kelompok harus 20 atau lebih besar. Petik 2. Ling Yun melanjutkan, atur dengan benar untuk pemakaman Lu Yang Rong dan Guan Jin. Juga, Leng Rou dan sedikit berlemak akan dihadiahi dengan batu roh dan eliksir. Adapun Su Zemo. Petik 2. Pria tua yang acak-acakan itu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Sekte, jika bukan karena anak itu, Leng Rou dan sedikit lemak di samping, bahkan bangau kecil tidak akan kembali hidup-hidup. Kami ada di sana dan akibat dari pertempuran itu sangat kuat. Lebih dari 30 Yayasan Pembudidaya Yayasan meninggal di tangan anak itu. Petik 2. Beri dia pendirian Yayasan Ethereal, jawab Ling Yun. Ketika dia mendengar itu, mata lelaki tua yang berantakan itu menyala dan dia sangat gembira. Dia dengan cepat membungku berulang kali dan berkata, itu yang terbaik. Saya berterima kasih kepada Master Sekte atas nama pemuda itu, Su Zemo. Petik 2. Pembentukan Yayasan Ethereal adalah salah satu dari tiga keterampilan rahasia utama Sekte ini. Di dunia kondensasi Ki, standar untuk teknik budidaya sangat rendah. Teknik apapun bisa memolah lautan Ki. Selama seseorang memiliki akar semangat yang baik, mereka akan dapat maju ke ranah Yayasan Pembentukan. Namun, standar yang dibutuhkan teknik akan menjadi jauh lebih tinggi di Yayasan Pendirian. Pendirian Yayasan dibagi menjadi empat tingkatan, awal, pertengahan, tahap akhir dan disempurnakan. Di Yayasan Pembentukan yang disempurnakan, ada metode membuka kunci meridian. Buka kunci meridian disebut membuka kunci dari delapan saluran meridian dengan energi roh. Setiap meridian yang tidak dikunci akan meningkatkan kekuatan kultifator. Di Yayasan Pembentukan yang disempurnakan, perbedaan kekuatan antara seorang kultifator dengan delapan meridian yang tidak terkunci dan yang lainnya dengan meridian yang tidak terkunci sama seperti langit dan bumi. Biasanya, jika seseorang bisa membuka empat dari delapan meridian, mereka sudah memiliki peluang tinggi untuk membentuk inti emas. Dengan lima meridian yang tidak dikunci, peluangnya bahkan lebih tinggi. Jika seseorang dapat membuka kedelapan, mereka pasti akan membentuk inti emas. Meskipun tampak sederhana, itu sebenarnya sangat sulit. Banyak pembudidaya Yayasan Pendirian tidak akan pernah bisa membuka empat meridian sepanjang hidup mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memaksakan formasi inti mereka. Banyak dari mereka akan berakhir dengan kegagalan dalam proses dan mati. Tetapi, jika seseorang bisa mengolah teknik Yayasan Foundation yang unggul, peluang mereka untuk membuka meridian mereka akan jauh lebih besar. Ethereal Foundation Establishment adalah teknik terkemuka itu. Setiap penggarap keterampilan rahasia akan dapat membuka setidaknya empat saluran meridian di Yayasan Pembentukan yang disempurnakan. Tentu saja, dalam sejarah dinasti Zhou Agung, ada juga Yayasan Pembentukan Yayasan yang berhasil membuka delapan meridian. Foundation Establishment Cultivator terbaru yang berhasil melakukannya adalah monster yang berjalan keluar dari Ethereal Peak seribu tahun yang lalu. Hampir tidak mungkin untuk membuka delapan meridian. Tidak ada Yayasan Pembentukan Yayasan yang sengaja bertujuan untuk membuka delapan meridian karena secara teoritis, mereka dapat mencoba untuk rana inti emas dengan hanya empat meridian yang tidak dikunci. Tapi tentu saja, tidak bisa dipungkiri bahwa semakin banyak meridian yang tidak terkunci, semakin kuat dan semakin baik kualitas inti emas yang terbentuk. Oleh karena itu, ada beberapa penggarap sekte dalam yang bahkan berusia empat puluhan tetapi mereka masih di Yayasan Pendirian yang disempurnakan, mereka ingin membuka meridian sebanyak mungkin dan tidak terburu-buru untuk membentuk inti. Namun, umur Yayasan Pembibitan Yayasan hanya sedikit lebih dari 100 tahun. Begitu seseorang melewati 50 tahun, energi, ki, dan roh mereka semua akan berkurang. Jika mereka tidak dapat membuka meridian mereka di masa lalu, itu akan lebih sulit di masa depan. Oleh karena itu, sebagian besar orang akan tetap berada di Yayasan Pendirian yang disempurnakan paling lama hingga 50 tahun. Tidak peduli berapa banyak meridian yang tidak dikunci pada saat itu, mereka akan berusaha membentuk inti. Hal yang paling luar biasa tentang pendirian Yayasan Ethereal adalah bahwa ia dapat memastikan setidaknya empat meridian yang tidak terkunci untuk seorang kultifator. Itu berarti bahwa seseorang akan melewati setengah ambang yang diperlukan untuk pembentukan inti. Lebih jauh lagi, dengan fondasi itu, para pembudidaya dengan endowment yang sangat kuat akan dapat membuka lebih banyak meridian. Bagaimanapun, Puncak Ethereal pernah menghasilkan seorang kultifator dengan delapan meridian yang tidak terkunci yang tak tertandingi di wilayah Tianhuang Utara di antara semua penggarap pendirian Yayasan. Saat lima Master Puncak akan meninggalkan Istana Ethereal, Sekte Master Ling Yun menambahkan, omong-omong, jangan memberitahu siapapun tentang insiden ini. Terkejut sesaat, lima Master Puncak mengangguk setuju. Setelah mereka berlima pergi, kecantikan berambut merah muncul di dalam istana. Ling Yun berdiri dan menangkupkan tinjunya, bertanya dengan gelap, Senior, apakah Anda pernah mendengar teknik iblis serupa yang memungkinkan seseorang untuk menghisap saripati dan darah pembudidaya lain? Si cantik berambut merah memiliki ekspresi muram saat dia menggelengkan kepalanya. Ling Yun mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah itu salah satu dari tujuh sekte setan? Jika dia adalah seseorang dari sekte-sekte itu, ini akan menjadi lengket untuk ditangani oleh sekte seal. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, sekte kita mungkin hancur. Petik 2 Itu bukan seseorang dari sekte iblis. Si cantik berambut merah menggelengkan kepalanya dan terdengar yakin. Ekspresi Ling Yun melembut Dia baru saja menghela nafas lega ketika si cantik berambut merah melanjutkan, namun, latar belakang orang itu mungkin tidak lebih lemah dari tujuh sekte iblis. Bahkan mungkin bisa dibandingkan. Petik 2 Mungkinkah? Seolah-olah dia mengingat sesuatu, murid Ling Yun mengerut dan dia tidak melanjutkan. Si cantik berambut merah mengangguk. Mata hijau yang mengerikan. Dia seharusnya datang dari tanah terlarang Tianhuang. Petik 2 Set, Ling Yun menghirup udara dingin dan terkejut. Setelah beberapa lama, dia bertanya, mengapa makhluk hidup dari tanah terlarang keluar dan sekitar. Aku juga tidak tahu. Si cantik berambut merah menghela nafas. Kekacauan telah mulai turun ke daratan Tianhuang. Senior, umurmu, Ling Yun sangat khawatir dan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Aku tidak bisa bertahan lebih lama. 100 tahun lebih banyak. Petik 2 Si cantik berambut merah berkata, selama ini, 4 sekte besar lainnya semuanya mengingini Ethereal Sec. Bahkan beberapa sekte kecil tergoda untuk mengambil tindakan. Ketika saya mati, Ethereal Sec akan berada di ambang kehidupan dan kematian juga. Jika tidak ada yang bisa maju kerana Void Reversion dalam 100 tahun ini dan menjadi seorang Dao. Ethereal Peak mungkin akan mencapai akhirnya. Petik 2 Senior Tiba-tiba, Ling Yun jatuh ke tanah berlutut dengan perasaan bersalah. Dia melihat kecantikan berambut merah itu diam-diam dengan ekspresi sedih. Derek adalah binatang roh dari pendiri Master Ethereal Peak dan telah menjaga sekte ini selama beberapa ribu tahun. Itu memiliki kekuatan yang setara dengan makhluk Dao dan merupakan satu-satunya keberadaan di sekte di ranah Void Reversion. Bertahun-tahun, jika bukan karena perlindungan Senior Derek, puncak Ethereal akan dihancurkan beberapa kali. Tidak perlu untuk itu. Ada ribuan Naschen Sol Perfected Lord di luar sana dan tidak ada dari mereka yang bisa maju ke ranah Void Reversion tanpa teknik penanaman mental yang kuat. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Si cantik berambut merah mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri dan berkata dengan lembut, Jangan khawatir, aku akan melindungi Ethereal Peak sampai akhir. Saya tidak akan mengecewakan tugas yang dia percayakan untuk saya saat itu. Sebenarnya, kelompok murid dari tahun lalu memiliki dana abadi yang lumayan. Feng Haoyu, Leng Rou, Su Zimo dan sedikit berlemak. Potensi mereka tidak terbatas. Sayang sekali. Petik 2. Ling Yun tidak melanjutkan. Sangat disayangkan bahwa tidak satupun dari mereka yang bisa mencapai ranah Void Reversion dalam 100 tahun untuk membantu sekte mengatasi bencana kehancuran ini.